Rumah Enwi Astria, warga Jorong Kampung Alang, Nagarikajai. Kami sore pekan silam, ambruk, dan terbawa tanah longsor. Rumah ini berdiri di tebing yang berada tepat di pinggir jalan Nagarikajai. Akibat hujan deras, tebing tanah tersebut labil dan longsor, serta memporak-porandakan rumah Enwi. Pasalnya, Enwi membangun rumahnya tanpa dilengkapi tiang beton. Sehingga rawan ambruk. Sedangkan rumah tetangganya yang bersebelahan justru tak terpengaruh, karena dilengkapi dengan tiang beton. Selain kehilangan rumah, perabotan Enwi juga terkubur. Petugas BPBD dan warga sekitar bergotong royong mencari perabotan rumah yang masih bisa digunakan. Saat peristiwa itu terjadi, Enwi dan keluarganya sedang berada di tempat lain karena terkurung hujan. Bapak dua anak ini baru pulang ke rumah setelah tetangga mengabarinya. Menurut pejabat Nagarikajai, warganya menderita kerugian puluhan juta rupiah akibat peristiwa tersebut. Dan yang ini, yang salah satu rumah warga kita ini kebawa oleh longsoran tanah sehingga rumah warga tersebut rokok. Untuk kerugian sendiri, kalau saat ini yang bersifat material kita perkirakan di angka puluhan juta, karena memang untuk rumah warga kita yang hancur saat ini itu berisi perabotan rumah tangga dan untuk kerugiannya mungkin di angka 90 jutaan mungkin. Saat ini, Enwi terpaksa kembali menumpang di rumah mertua karena rumahnya telah lenyap. Warga sekitar membantunya mengevakuasi peralatan dan perabotan rumah yang masih bisa digunakan. Safa Tululu melaporkan dari Pasaman Barat.